Halo teman-teman semua, kenalin ini kucingku Puja. Aku akan menceritakan petualangan salah satu kucingku yang bernama Puja ini. Puja adalah kucing yang dibuang oleh pemilik sebelumnya ke rumahku bersama saudaranya yang kubari nama Arjun. Dan mereka pun kupelihara bersama kucing-kucing reskiwanku yang lain. Pada suatu ketika, yaitu pada malam tanggal 20 Maret 2022, aku kehilangan Puja. Biasanya setiap kupanggil dia pasti datang, tapi malam itu Puja tak kelihatan sampai pagi datang. Dalam hatiku berkata-kata, jangan-jangan Puja masuk ke mobil sepupuku. Setelah satu hari Puja tak ada, akhirnya kuposting foto Puja di media sosial dan kukirim juga putunya ke sepupuku di Ampah, Kalimantan Tengah. Semenjak kepergian Puja, saudaranya yaitu Arjun selalu berteriak-teriak memanggil Puja seakan tahu kalau Puja sedang tidak baik. Dan setiap hari, ku bawa Arjun mencari Puja. Jumat 25 Maret 2022 setelah aku pulang kuliah pas maghrib di PC sama sepupuku di Ampah. Dan aku kaget sekali, ternyata Puja ada di Ampah. Keluarga ku yang berada di Ampah tentunya sangat kaget bagaimana Puja bisa berada di Ampah. Padahal mereka tidak ada memasukkan Puja ke dalam mobil. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung berangkat ke Ampah saat itu juga. Tanpa sempat makan dan setelah selat maghrib, langsung berangkat ke Ampah, naik motor, dan melakukan perjalanan sekitar 120 km. Sekitar jam 10.30 malam, kami baru sampai ke kota Ampah untuk menjemput Puja di rumah sepupuku. Setelah selat isa dan minum teh sebentar, kami langsung balik ke kota kami, Amuntai. Sungguh perjalanan malam yang luar biasa, apalagi perjalanan menuju kota Ampah ini terkenal angker. Banyak para pedagang yang melakukan perjalanan malam bertemu dengan hal-hal aneh. Tapi alhamdulillah perjalanan kami malam itu lancar, walaupun sempat kehabisan minyak motor dan berjalan kaki. Nah ini adalah warung tempat kami beli minyak motor. Nah inilah jalan-jalan yang kami lalui. Bagaimana Puja bisa sampai ke Ampah? Ternyata Puja masuk ke bagian bawah mobil sepupuku yang pada saat itu pulang kampung ke Amuntai. Anehnya pada saat sepupuku mudik dari Amuntai ke Ampah, mereka empat kali istirahat. Tapi anehnya, Puja ikut turun dan ketika mobil akan berangkat, Puja naik lagi. Puja seolah-olah tahu kalau mobil yang dia naiki adalah mobil keluarga ku. Dan Puja pun akhirnya sampai ke Ampah tanpa sepengetahuan keluarga ku. Lima hari kemudian, Puja akhirnya ditemukan dan aku pun segera dikabari. Jam tiga pagi barulah kami sampai ke Amuntai dan akhirnya Puja bisa berkumpul lagi dengan Arjun juga teman-temannya yang lain. Sayangnya beberapa hari kemudian, Arjun, saudara Puja meninggalkan Puja untuk selama-lamanya. Inilah, Kak, petualangan perjalanan Puja. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dari semua hal yang terjadi pada pengalaman Puja ini. Bahwa apapun bisa terjadi jika itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kucing pun bisa melakukan perjalanan ban panjang.